Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Gilang Motor Vlog Sebelum lanjut ke tema pembahasan Kada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Agar dapat video-video terbaru dari channel kami Baik, kali ini Gilang Motor mendapati sebuah masalah pada motor Blade Repsol 2012 Yang bodi besar ya Masih satu keluarga dengan Honda Blade Ramping dan Repo Absolute Permasalahan pada motor ini adalah mesin cepat panas dan suara kasar Di bagian blok tengah mesin Apa masalahnya? Ayo kita bahas bersama-sama Ternyata permasalahan terletak pada askruk Dimana lubang transfer oli yang menuju kelahan Setang seher tersumbat oleh residu atau kotor-kotoran yang bekas produk ganda dan produk kupling Yang terbawa oli naik ke dalam saringan Masalah sudah ditemukan Setang seher yang rusak akibat kurang pelumasan oli sudah diganti Sekarang kita rakit kembali Dan apakah suara kasar dan mesin cepat panas akan sembuh? Nantikan di video berikutnya Nah teman-teman Kita lakukan pengeleman sebelum kita pasang bag yang satunya ya Usahakan menggunakan lem putih Jangan lem merah ya Terkesan melepotan dan kurang rapih Jadi teman-teman Menarut si pemilik motor Motor ini selain cepat panas Dan kasar suaranya Tarikannya berat Sesuai Karena Kelahar Setang sehernya kurang pelumasan Itu yang menyebabkan mesin kasar dan Tarikannya berat ya teman-teman Nah sekarang kita tutup Bag yang satunya Untuk pengetesan hidupnya Nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!